Pemerintah Provinsi Maluku Itu disampaikan Ketua DPRD Kota Tual Hasan Sarifuddin Borut Dalam rapat bersama dengan Komisi 1 DPRD Maluku Yang melakukan pengawasan di Kota Tual Selasa kemarin Diakui Hasan Sarifuddin sampai hari ini DPRD Kota Tual tidak mengetahui Besaran dana SMI yang diberikan kepada Kota Tual oleh pemerintah Provinsi Maluku Bahkan dana tersebut diperuntukkan untuk apa juga tidak diketahui oleh DPRD Kota Tual Nah setelah Ketua DPRD saya mau sampaikan bahwa sampai dengan saat ini Saya secara pribadi dan secara kelempegahan Belum mendapatkan gambaran secara utuh terkait dengan dana SMI yang katanya Oleh pemerintah Provinsi dibantu oleh Kementerian Dalam V Untuk Kota Tual itu berapa persen dan untuk apa saja itu sampai sekarang kita belum tahu Nah karena itu lewat pertimbunan Komisi 1 ini kami coba menanyakan kepada Namanya rekan-rekan Komisi 1 DPRD Provinsi Kira-kira gambaran kepada kami itu seperti apa Karena suka tidak suka menyebutkan bahwa Kota Tual adalah menjadi bagian integral dari 11 kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Kami ingin mendapatkan gambaran dari Provinsi dalam hal ini Komisi 1 mungkin ada dati yang bisa menjelaskan kepada kami Dan beruntukannya untuk Kota Tual ada kejelasan Melalui rapat bersama ini Ketua DPRD Kota Tual berharap Komisi 1 DPRD Maluku dapat menjelaskan alokasi dana SMI yang diberikan pemerintah Provinsi Maluku Dan penggunaannya bagi pembangunan di Kota Tual Frida Raiman Edmond Tupan melaporkan Kerja kembali 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 kembali